Pemirsa insiden amukan si jago merah pada minggu malam di Pasar Cinde, Palembang membuat pemerintah Kota Palembang dalam hal ini wakil wali kota bergerak cepat menyambangi Pasar Cinde pada Senin pagi. Insiden amukan si jago merah pada minggu malam di Pasar Cinde, Palembang membuat pemerintah Kota Palembang dalam hal ini wakil wali kota Palembang didampingi Kepala Dinas Perdagangan Kota Palembang dan juga dirut PD Pasar Palembang Jaya bergerak cepat menyambangi Pasar Cinde pada Senin pagi 28 November 2022. Usai menemui dan berkomunikasi dengan para pedagang terdampak kebakaran, wakil wali kota Palembang Fitri Yanti Agustinda menyampaikan duka cita terkait insiden tersebut. Pihak pemerintah Kota Palembang mengambil langkah cepat dengan mendata para pedagang yang terdampak. Untuk rencana jangka pendek, pemerintah Palembang menawarkan relokasi sementara kepada para pedagang terdampak kebakaran ke pasar-pasar lain di Kota Palembang selama proses penyelidikan dan jika pedagang bersangkutan setuju. Langkah lainnya pemerintah kota akan mengajukan pinjaman modal agar para pedagang dapat kembali membangun usaha. Ada sekitar 40 pedagang yang aktif di Pasar Cinde ini yang kami sudah sarankan selama proses ini nanti berjalan, selama penyelidikan ini masih dalam berlangsung, nanti para pedagang bisa menempati pasar-pasar yang lain yang kita sudah siapkan. Ada pasar 26 yang kita masih memiliki banyak sekali lampak kosong, ada pasar paling mau yang juga nanti bisa ditempati, ada juga pasar kubah. Jadi silakan mereka kalau selama proses ini masih berlangsung, kalau mereka tetap ingin berdagang, tetap ingin berjualan, karena kehidupan kan masih tetap harus berjalan, mereka nanti bisa kita bantu untuk kita alokasikan di sana, kita gratiskan, tidak ada beban biaya. Nanti kalau selama proses itu sudah berjalan, sudah selesai, pasaran ini sudah dibangun kembali, para pedagang sudah aman, bisa berjualan, mereka boleh kembali lagi. Yang kedua kita tawarkan juga nanti pinjaman modal untuk membantu para pedagang ini berjualan supaya nanti mereka memiliki... Sementara itu pedagang terdampak kebakaran, Afwukat mengatakan dari insiden kebakaran di Pasar Cinde, barang dagangnya habis terbakar dengan kerugian sekitar 5 juta rupiah. Terkait tawaran relokasi diharapkan pemerintah dapat memilihkan lokasi yang baik lantaran dirinya yang sudah berjualan 22 tahun di Pasar Cinde dan sudah memiliki banyak pelanggan. Perugiannya seberapa banyak Pak? Ditar 5 jutaan lah kita punya, berhubung. Sudah berapa lama Pak di sini Pak jualan? Sudah 22 tahun. Jadi untuk sementara nggak bisa jualan dulu Pak ya? Iya. Pak tadi ditawarkan untuk pindah Pak ke tempat lainnya? Ya pindah itu tinggok-tinggok, ulanganan kita kan sini kan ada tahun. Sandi pertama, Palti.